Selamat datang di Poker Podcast Radar Kediri dan hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial Legendnya Persik Kediri yang pernah membawa Persik juara Liga Indonesia ada Wawan Widiantoro Selamat pagi Mas Wawan selamat pagi sehat baik-baik Alhamdulillah tetap ya tetap dengan rambut gondrungnya hahaha identik selalu ya kalau boleh tahu Mas itu kenapa kontrol dari dulu dari sejak zaman muda dari aja nggak soal rambut gondrung dulu masih kecil itu bapaknya kalau saya gondrung kan dipotong habis itu panas begitu usia berapa mungkin SD SD lah makanya bis gondrungnya gondrungnya terus akhirnya siap dipotong selalu pasti panas usia berapa sampai SD sampai SMP mungkin SMP kan harus-harus pendek mau nggak mau harus dipotong aja mungkin lihat dari itu SMP SMP yuk enggak enak mas rambut pendek itu enggak enak bener itu enggak pedi sayangnya SMA like SMA SMA ya STM saya udah gondrung lagi sering kena popol gondrung lagi udah sering dipanggil lebih panggil itu ya itulah mungkin kok nyaman pakai gondrung sainnya masuk ke dunia bolas gondrung semakin sampai sekarang ya sampai sekarang enggak pernah dulu idulannya Maldini Oh kalau malemal dini sangat apalagi dia namanya juga gondrung nggak sama-sama di kiri-kiri lihat fotonya polo Maldini Wah gondrung bagus ini kayaknya sama cocok saya gondrung ini menurun sama anak saya Arjuna itu kontrol juga paut itu datar datar TK eh datar paut kan gondrung memang saya kalau dipotong pasti panas pasti tuh pernah saya potong panas akhirnya dipaut daftar pulang kasih apa rok mas saya kembali lagi ke sekolahan Bu ini cowok bun loh cowok toh kasih rok mas bener di plastik itu saya kan enggak buka saya pulang sama di TK juga seperti itu soalnya anaknya kalau gondrung cua cantik asli Mas ada di fotonya dirumah dulu nggak pernah bilang ke guru Mas Pak Bu ini kalau saya dipotong ini saya sakit ini pernah tapi lah SMP kan kita enggak enggak boleh memang harus tapi dikasih kelonggaran satu bulan mas pelan-pelan dikit-dikit langsung plus sama sama anak sekarang SMP harus harus aneh SD harus rambutnya pendek tapi sedikit dikasih kelonggaran tiga bulanan saya di SD itu pas satu segini mas rambutnya jadi potong dikit-dikit saya mau tahu sedikit-dikit sekarang Alhamdulillah bisa nggak gondrung dan ketika main itu menjadi di apa ya semacam jimat Mas atau semangat speed sendiri rambut gondrung itu Mas bagi Mas Wawan Widiantoro di simak bulat itu kalau kita pengen terkenal itu harus punya satu ciri khas ciri khas dulu kan yang gondrung mungkin jarang lah kalau di persik saya kan sama Carlos cuma itu yang gondrung ya saya dimana-mana tetap gondrung nggak bisa kalau rambutnya pendek kayak kurang sangar apalagi kita main belakang risiko kurang sangar kalau pendek Wah lu guna-gunanya gila gondrungan empiak-empiak itu lagi kena air buah tambah semangat lebih percaya diri pasti nah sama yang kedua ini ciri khasnya Mas Wawan adalah menggulung lengan jersi itu sejak kapan Mas mulai ada kebiasaan itu itu ini banyak fotonya rada ke diri yang mas awan iya gulung jawab mulanya dari kita main di Arema 2001 kita lawan Gula Dewata kalau nggak salah itu ya itu babak pertama kita kalau 20 Hai apalagi waktunya hujan kita main di Stadion Gajayana itu kita masuk kelapaan babak kedua saya kasih tahu anak-anak teman-teman wisi Nadwi kalahin ini gini dulu potrewa kayu ayo nah ini kan pas juga bajunya agak besar dulu memang besar-besar semua yang berat-berat saya gitu ayo dikulung apa ada yang ada sepikir 5 pemain akhirnya ikut gulung akhirnya kita menang tiga dua ini membalikan keadaan Iya mungkin ya kita kan pengen apalagi di kandang mas wof kandang apalagi di depan sport yang fanatik semangat semampu kita semampu ayo di ruang ganti saya bener apalagi banyak yang menang senior juga kan tapi saya nggak mau tahu kita pedul menang pedul menang kandang ini wah satu harus melangkita poin dua kan bonusnya lumayan kalau menang bahwa itulah itu pasti pasti sejak saat itu sampai sekarang jadi ciri khas ciri khas di klub manapun dimanapun pasti selalu itu ya apalagi memang jersey era itu berat-berat besar ya besar berat mas tapi kena air itu puh seperti jersinya persik yang 2003 juara itu puh berat sekali udah besar lagi bener-berat itu ada kena air puh apalagi kita ingat apalagi kita kecil-kecil anaknya wuhh sekarang kan agak ringan yang bagus aja sekarang banyak lebih ringan ya tapi kalau misalnya sekarang main apakah tetap di gulung Mas sama tetap sama kita main di liga tetep lah mungkin kemarin waktu di Sleman itu ada yang teguran sama Mas Mas gak berarti peling hadus ke podos kadungnya iya itu kan dulu ada yang peraturan nggak berarti ada regulasi yang mengutip melarang itu ya tapi semangat tetep baik bandel aja sampai sekarang mungkin ya itulah kita ciri khas harus punya ciri khas dan itu membuat nyaman dan ketika sudah nyaman percaya diri percaya dirinya muncul harus itu penting diimbangi dengan kemampuan kita kan kita punya kelebihan plus punya ciri khas Hai akhirnya akan terpanggil tim mas juga tahun berapa di mas di 2004 waktu perapil dunia itu Ivan Kolep eh zamannya Ivan Kolep ya iya iya kan boleh kita dari Jawa Timur ada Indro Kartiko terus Anang Ma'ru Kuston yaitu caps berapa kali di timnas masih ingat zaman kita tapi belum-belum anu cuma musuh coba tapi kita mau pertanian resmi Sabtu kita latihan terakhir pagi Senin kita berangkat ke Uzbekistan paspor semua sudah jadi malam bosnya telepon tinggal lo ngaduh lah sempen musuh seung enam sawo bikin ini wadah aku langsung bener masih tuh besiwan bosnya mau berangkat senana wis nggak mau tahu pokoknya buh bicaramu ikut main main Hai bingung masih ke champion ya Jemen Asia waktu di Indonesia di sini di berjaya kita main jam 2 itu bingung masa aku wis gampang pula nunggu selaku tak ijolik api possegan aku kesempatan ikan sempat untuk timnas kan ya itu besok masuk tak mau mulai kita karena sama persen keberan bos orangnya Mas Iwan orangnya iya orangnya memang apa yang yang dikeluhkan pemain dikeluhan pemain tuh dia datang ke kamar satu-satu biasanya gitu enak Hai apa masalahmu noma uang duit apa selalu biasa gitu Mas Mas Iwan kan jarang ada manajer sekarang itu kan seperti Mas Iwan yang jarang ya kalau sudah selesai wis Mari enggak bersiwan seumuran ya waktu itu ya atau lebih tua Mas Iwan sedikit masih sedikit tapi sama lah ya jenjangnya enggak jauh ya terlalu jauh dengan Mas Iwan waktu itu jauh jauhnya kita dia bos tapi sama-sama muda waktu itu ya masih bener bisa Hai pengen jenis seperti Anu manajer di Mas Iwan dia bisa merangkul semua jadi apa keluhan pemain juga enggak ditanya sini nendak dia datang ke kamar satu-satu itulah sama juga Pak Mas masku duluan juga itu datang ke kamar pilih Pak Mas gitu enak masalahnya betul Pak Yes ganti kamar satunya lagi sepas itu Mas satu-satu kamar didatangi sama apalagi mau pertandingan seperti ini kan Pak masku dulu main sama manajer biasanya datang ke kamar ngobrol sering main ke rumah mes anak kumpulkan ada masalah kalau ada masalah tunggu di kamar enaknya gitu jadi kita mau mengungkapkan di teman-teman enggak enak soalnya kita masalah pribadi Oke tunggu kamar ngobrol sering itu kuncinya persik duluan kekeluargaan lorok bareng seneng-seneng bareng biar iya harus ya Iya lainnya psiki kayaknya enggak ada selama beberapa kali sampe pindah klub ke asing yang paling berkesan iya bener tanya semua temen-temen temen legend sama seperti ke enak masih berdikursi asli us mangan iman barang gak juga bareng itu dulu memang Pak masku sama masih menjadi simbol sih di era itu sangat menjadi simbol kebangkitan ya simbolnya bahwa ketua umum itu seperti ini kemudian kalau manajer seperti ini itu sangat sangat terkenal sekali mereka berdua dan kita Mas aku betul ini di pasal yang bayar anak belum kita belum gajian gitu Mas Iwan piro begitu iya Mas tapi dia enggak pas gajian dia enggak mau cadangan gitu ya akhirnya pulang selesai 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 pokoknya dulu persik main di kandang jangan sampai dro apalagi kalah wuhh di ruang ganti itu Mas buuhh gak ada yang bicara aku wa dua dua dah saja anak-anak itu karakter maksimal itu kalau pertama ketinggalan apalagi masih kosong-kosong atau ketinggalan tinggalan dua 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 anak simpun cara motivasinya masukin kemen tak ada memang kelasnya tapi kalau kedua baru ada perubahan hasilnya pasti positif Nah itu bos Iwan biasa musuh-musuh biasa Mas bener sama anak-anak itu biasa tapi dia cuma di saat-saat itu habis itu di luar udah ayo lagi jadi teman makan-makan kalau wis-wis pengennya manusia bisa ya apa yang dipuluhkan atau yang diinginkan pemain dia udah 15 tahun jadi waktu pertandingan enggak ada masalah itu dulu di timnas kalau misalnya itu masuk itu siapa itu pesaingnya di pikir itu waktu itu yang lagi muncet gak ada mas kaya sampai nih batin yang paling muncul waktu itu iya memang dibuat siapa itu mas pikir yang dipanggil akhirnya di aku diganti aplestiswari 25 Oh aplest iya itu Fusat Sabtu latihan terakhir seru berpaksa cedera-cedera bener wis dokternya periksa waduh ketarik dok ini oh ya sudah dulu nggak bisa berangkat gak bisa nih akhirnya pulang dah setelah dua minggu nanti kalau habis pulang dari usb-cetan tc gabung lagi siap dok Rabu kita main di saya pulang minggu Rabu main cemen langsung nampu Wah Iwan klip sama manajerik mas apa itu marah-marah mas oh ini memang strategiknya yang tanggung jawab Mas Iwan pasti ya wah ini gara-gara Mas Iwan ini akhirnya abis itu kita nggak dipanggil lagi di timnas ini udah waduh ya udah senang sebis biasa kita iya ya masa muda iya bagus pagi kita sangat bosan harus iya itu apalagi memang saat itu sangat diputuhkan ya di iya di klub ya klub tapi kalau sekarang menggunakan regulasi sekarang memang sangat ketat harus panggilan timnas harus harus ya klub harus ngalah dan memang harus ada ini sih jangan jangan sampai jadwal kompetisi berbenturan dengan timnas timnas itu yang harus segera diatur sih harusnya mas kan dari dulu kan kalau timnas main nih Liga masih ya masih itu ya itu yang menjadi kendala kita harusnya seperti di luar negeri kan kalau timnas main udah liga stop dulu itulah Rizman jadi kondisi lebih tidak dirugikan karena pemainnya karena dia profesional kan klub masih membayar pemain walaupun itu cuma uji coba internasional atau iya kan selesai saya dulu al-stop dulu Liga biasanya gitu Hai nyonya tidak ada benturan antara agenda timnas dengan dengan kompetisi ya Iya kalau memulai ini Mas memulai perjalanan sepak bola itu dari usia berapa Mas Wawan udah kecil Mas awu kecil sudah main bola saya di rumah itu ada saya masih ingat tadi kelihatan beda ya lemari lemari kaca kan lemari ada kacanya itu lu kalau udah selalu berapa kali ketika diri iya mecahi kaca itu kan di rumah kan ada bulah plastik kecil tendangit ada kena kaca pecah bapak marah 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 lari tinggal lari sering itu bener dari kecil itu wes pemain bulah kalau pengen maju satu bandel ya Iya kalau takut-takut nggak bisa masih bandel itu artinya tekad-tekad untuk bisa mental ya bukan bantul nakal ya tekadnya besarlah untuk meraih cita-cita sebagai semain-main bula ya kalau pengen maju ya salah satu biasa ayo usaha lagi tuh bandel pemain bola harus memang punya tekad mental seperti itu apalagi di sini persaingan kan sekarang bagus-bagus kalau kita minder-minder selesai nggak ada nggak bisa main bola itu tapi bapak support sebetulnya jadi pemain bola bener support Iya sampai sepatu dulu kan masih mahal lah ya ya sepatu sekitar Rp30.000 dulu mahal sekali pasti ya Bapak kan biasalah menengah kebawah dia rela enggak masuk kerja kan tukang bangunan ya ke saya ingatnya ke Mbak Lurti itu lho di sebelahnya real sepur di jahitkan di situ iya tak sepeda Oh iya perjuangannya seorang bapak kan pengen anaknya jadi pemain bola terus habis itu kita sampai SMP SMP sudah Tarkam sudah mulai Tarkam ya Tarkam bener S13 paling kecil itu Rp7.000 tapi sering langganan di Nganju itu Tarkam 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 dibayar Rp7.000 Rp7.000 kalau masuk final menang juara Rp15.000 bener itu Rp7.000 udah lumayan atau kecil itu zaman itu lumayan lumayan ya Rp7.000 bagian SMP ya SMP SMA kelas 1 Rp7.000 uang saku aja berapa sih waktu itu itu zaman SMP 500 kan iya 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 Tarkam itu akhirnya dari kebiasaan Tarkam dari kecil ini sering-sering ya berantem juga nambah mental jadi enggak apa-apa mesleknya ya Hai ada persekisi dua langsung dipanggil zaman Mbak Bernadiyah apa nanti indonesi Oh, baby I am marhum itu bapern strike langsung dari ditanya mas Bambang Adikmu Oke Wani Wani Wali Mbak pada paling kecil di Wani 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 Mas sudah Sarif Bandul ya Wani 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 kan sampai masuk 3 952 di sudut persegi mesnya di 521 awal di situ waktu itu DC WTC itu ya masih Mas Iwan itu juga, Mas Iwan itu, Mas Iwan, sambil pegang remah juga Mas Iwan itu. Sudah pegang Mas Iwan itu ya? Iya, Mas Iwan, Pak Mas kan sudah wali kota waktu itu ya? Sudah, sudah. Keluarga, memang keluarga siapa boleh ya, Mas? Atau bukan? Iya, bapak, kakak, semua, adik saya sekarang juga main gula, cuma dia enggak meneruskan ke pulet tapi di kampung, emang basicnya cuma main bola, dari Bapak Persik zaman Pernah main di Persik Bapak? Bapak pernah, yang seragamnya merah hitam ini, merah hitam itu, itu belum umu ya? Itu masih kayak AC Milan berarti? Iya, sub gini tuh, ada sub gini lagi itu, merah hitam, celana hitam gitu. Bapak, yang masih Pasar Senobedek itu masih lapangan dulu. Oh, di situ masih lapangan dulu? Iya, latihannya dulu pernah di situ, bapak. Mencil ya, leh, terus Mas Bambang. Kakak ya? Kakak, itu yang dulu, dari IM terus ke Persik, sampai jadi LO. Waktu saya masuk Persik, Mas Emang yang jadi LO-nya. Iya. Sungkem dulu mesti ya, padahal di LO ditamu tuh, duduknya di bangun cadangan yang selatan, Selam. Fakti saya masuk, salim sungkem. Kebanyak yang tim-tim tamu, tanya, sopoy gitu, sopoy gitu, wadik. Karena dia yang mulai di Pondok, Mas Emang. Iya. Pondok dulu. Tapi jenjang yang paling tinggi, sampai yang diantara bapak dan kakak. Sampai Liga. Mas Bambang nggak pernah ya main di divisi utamanya Persik ya? Belum sempat ya? Belum sempat. Liga internalnya Persik. Oh masih. Kan dulu kan, ada jalan nih, Antardesan, 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 Antardesan Persik gitu kan? Ini, kompetisi internal. Iya, internal. Dulu kan, memang, jamannya Persik apa? Tim-tim Persyarikatan kan punya ini. ini yang punya klub internal joho bedet santren rogo internanya persik itu tapi sekarang enggak ada lagi sekarang lebih ke ini ke pembinaannya ke Akademi 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 lebih ke modern sih iya sekalian cari gigit juga bener juga bagus persik Akademi epa itu ya karena ada kompetisinya di Indonesia dulu belum ada mas ya kompetisi di tingkat nasional untuk Junior belum ada enggak ada makanya saya larinya kalau Tarkam mau kemana lagi kita nggak ada kan habis setar kami mungkin langsung ke divisi 32 itu satu baru ke Liga kalau sekarang enak ada turun bulan 2003 segera tetap memang Tarkam anak-anak yang lokal ke diri itu Tarkam semua iya bener Tarkam musik kan musik kan juga Tarkam Iya Heri juga Wah Yudi terekam sering Mas Grandong Mas Patawi sama yang terkenal yang terkenal paling dengan Jepang Tarkam ya ya paling terkenal dan pemainnya ngambil dari ke diri jadi sering ketemu di final ya sama-sama Pak dicama teman versi gitu ya ya di tempat di Tarkam yang scouting siapa itu yang mau mantau wah ini pemain bagus ini sambil-ambil itu siapa waktu dulu enggak ada Mas kita enggak tahu tahu ya kita main yang penting Yes main maksimal gitu aja tiba-tiba ada yang demangel yang obatnya mengadang ini umpemen bagus Iya ini adalah dari Tarkam yang sama saya kan di level Junior kan dulu enggak ada turnamen antara sekarang di Kabupaten juga Sfod juga di kota SSB kediri dulu SCB nyamak dua secara di kota Putra Kauripan sama IM ya saya SD dulu dulu di Kauripan ini yang di PGN Mas ya sebelah tertoran itu dulu kan mantiga lapangnya dibelakang sana itu sekarang hadiman dua iya ada lapangnya dibelakang sekolah itu iya begitu itu saya masih ke SD kelas 6 itu sama IM latihan dibelakang ya iya dua itu atau yang SSB jaman dulu sekarang Hai sekarang sudah enggak ada semua tapi malah banyak ssb iya itu ssb semakin banyak kemudian Hai sekarang persik juga punya persik akademi kalau masalah total berapa kelemas yang pernah dibela selama bermain di Liga Indonesia Hai arema persik PKT bulan PSS Medan PSM Medan ya Persita Tulungagung sempat persiksa berarti iya dua musim malam gak masyarakat akan juga 39 ya 38 terakhir di PSS lewati PSS lewati dan yang pernah membawa juara di Persi Kediri Persi Kediri 23 pensi berarti di Sleman Mas lewati 2016-17 usia berapa itu berarti 39 39 bagi ini di Indonesia mas ya bagi seorang pemain sepak bola usia 39 apalagi untuk pemain non-keeper itu sangat luar biasa Mas usia 39 masih bisa main dulu apa Mas bisa sepanjang itu karirnya sampai usia 39 baru akhirnya gatung sepatu karena rata-rata di Indonesia mungkin 30 32 itu sudah mulai top 35 35 ya non-keeper ya sebenarnya enggak ada sih ritual khusus atau apa ini saya juga enggak enggak apa enggak ada apa ya ritual atau enggak ada yang penting saya mengalir saja yang penting Hai kalau saya main seperti itulah main maksimal juga kan tapi Alhamdulillah enggak pernah sampai cedera gitu terus saya juga enggak tahu teman-teman itu juga ngomong nih umur setang puluh nunggu ujib biar sering ikut Tarkam yang Open turnamen yang anak sama anak muda juga 40 juga ujib bahan terus ini saya enggak tahu ya wadah lagi biar normal lagi depan saya cuma gitu enggak tahu bahkan di Sleman tuh itu apa Feutu maka dia Feutu Max saya nomor tiga usia berapa tuh 3838 nomor tiga iya itu Max ya yang tut ya tut ya itu nomor tiga Hai siri Agung Suprayogi si siapa gelandangnya siapa simbih yang amat sembiring amat sembiring iya terus tewas kabin semestri segera kabin waktu gaya sendiri nih Aduh bener masih masih ada pelatihnya terlalu sia-usia menjelang pensiun itu ya masih nomor tiga kemudian masih sampai gunung ya mana apa sih menurutnya lumayan opel wadah podo-wadah iya di mana memang ada ini ada posisi tambahan sendiri enggak sih Mas di luar latihan itu enggak ada atau memang lawan lahir ya fisik itu memang dulu waktu di SM itu saya pulang sekolah itu nggak langsung tidur makan saya memang pengen jadi main bola itu pulang sekolah tas gredak nih ambil sepatu cat jogging belapangan siang tuh iya lima kali 10 kali kebiasa tiap hari pulang sekolah sekolah saya di SM5 oh ya sepeda pulang taruh tas memang dulu aran dari babak sih soalnya dan dulu enggak ada ada vitamin instamin tidak ada habis lari siang itu air gula cukup cuma itu Mas air gula Oh itu mungkin boleh vitamin kan mahal mas dunia cuma air gula kita membalikkan kondisi itu aja 12 dah habis itu mandi satu jam baru makan makan ya kalau ada kalau nggak ya nunggu sih udah sampai sekarang masih langsing iya teman-teman ketika pemain sudah pensiun wah sudah ya mungkin kita masih sangat sulit ya untuk mengendalikan berat badannya masih langsing 25 tahun apalagi saya nggak tahu anak-anak temen-temen kumpul waktu itu tuh wah lewis piramulan-piramulan otongnya beli gitu loh nanti was saya sendiri yang paling kecil disyukuri lagi mungkin ya dulu enggak enggak pernah macam-macam menghidupannya kan normalnya makan istirahat kuncinya main bulan itu makan istirahat udah hidup makannya nggak teratur istirahatnya tapi waktu itu udah ada ini enggak dokter gizi ada belum ada ya dan memang belum ada kita baru masuk ke persik yang yang 2001 itu baru-baru ada dokter tapi kan bukan spesialis untuk makanan iya baru ke-23 nya kita waktu juara itu ada dokter Faucian itu sekarang jadi direkturnya yang bilang kalau sekarang ini sekarang ini kepala Dinkes Oh iya kepala Dinkes Kota Kediri dari dokter Faucian itu paling kenyih tapi dalam arti untuk kebaikan anak-anak ya mengatur makanannya vitaminnya ya baru kenal vitamin di kasih dokter vitamin tapi nggak bisa makan bener-bener Redoxone Neurobion yang yang di botol-botol itu itu jatah sini sekat 11 bulan lah nggak pernah makan di rumah dulu bener-bener kasihkan Bapak vitamin vitamin Neurobion nama Redoxone Redoxone saya enggak pernah bener-bener air dan gula alami kebanyakan anak-anak temen-temen di bentuk-bentuk masih aktif lagi gula pegang SSB juga pakai SSB ya sekarang tapi sekarang berhasil kita mau buka lagi baru sama temen-temen legend mantap ini gelandung itu masukan Mawai Agung Sandiono Fadkul-Fadkul Iqyara bulan ini pertengahan udah mau launching aja untuk usia berapa itu mas 6-14 6-14 tahun ini Hai perempuan legend semua yang latih ini paling enggak motivasinya ya untuk gitu anak-anak kita yang usia 6-14 tahun itu apalagi sekarang jaman medsasnya HP bangun tidur langsung pegang HP ya itulah kita kalau bisa-bisa mengurangi seperti itu jadi enggak fokusnya enggak ke HP HP terus mungkin bisa diajak ke lapangan kan mungkin cara berpikirnya nanti ibunya walinya kan oh iya ini lapangan ya kan sedikit banyak mengurangi itu ya mengalihkan manikannya halikan karena bangun tidur di HP smartphone itu bangun tidur HP mau tidur mengalami polasi namanya olahraga ya pasti positif Hai gimana rencana latihan ilmu SSP yang nanti lapangan desa Tinalan dadapan belakangnya selatannya SMP5 depannya SMP9 yang baru SMP9 yang dulu ini rumahnya persi gitu ya itu waktu karena jadi SMP9 ya itu masih ada beberapa yang belum dirobohkan yang rumahnya dia termasuk rumah saya kayaknya dapat jatah ya dulu ya Iya dapat jatah ya tipe 45 ini hari sekarang jadi SMP ya sekarang lebih berfungsi ini sudah mulai latihan atau masih akan dijadwalkan latihannya untuk SSB ini kan mau perbaikan lapangan dulu lapangan kita perbaiki dulu perasarannya kita mungkin sudah ada beberapa yang sudah disiapkan sama Pak Agung itu tinggal lapangannya pembenan habis itu kita launching sambil cari-cari pemurit tapi biasanya kalau SSB itu kalau pelatih sopoto mungkin dari dari situ aja udah uh pelatih kayak yuk sono mantan-mantan tanah buat saya di Garuda saya mungkin udah banyak yang calling kapan Pak kapan Pak ya sih ya ini sebagai wilayah untuk menelurkan pemain-pemain muda di Kediri Mas ya karena Hai sekarang kan versi juga sudah eksis lagi di Liga satu jadi butuh pemain-pemain asli Kediri yang nanti bisa ya paling enggak nanti bisa menjadi pemainnya persik ya di masa depan itu sangat bagus sekali untuk pembinaan pemain muda banyak sekali banyak yang suka apalagi banyak yang sudah apa menderah daging kayaknya seperti anak buah saya di Garuda juga begitu sepakulah agak jalan mau sekolah kembalikan biasanya jelas yuk ya sekolah sekolah juga ya ya pengennya juga penting cita-cita ini memang masuk bersik semua ya kebanggaan lah bisa masuk bersikin masuk bersikin Oh jadi apa tuh belboy aja udah seneng-seneng mereka ya apalagi jadi bagian ya kita doakan aja sambil kita arahkan gitu kan Insya Allah ya bagus nanti untuk pembibitan pemain ini mas soal pelatih yang mungkin paling berdasar bagi Mas Wawan Pak Jayatono pasti ya pastilah Bagaimana sosok Pak Jayatono di mata Mas Wawan Mas Jaya itu bukan saya anggap bukan pelatih Mas kakak-kakak ya Iya karena dia paling bawel paling seneng guyon ini sama saya ini pertama kali ketemu di mana waktu nama Pak Jayatono dulu eh saya ke kelas 2 STM itu kan keluar saya membutuhkan diri waktu dapat panggilan dari asabab junior iya asabab saling grup saling grup iya SGS akhirnya daripada saya nanti dari STM Kerton hari ini jadi penali dari cap merah saya nggak enak udah saya datang sama bapak saya saya minta udah menggunakan diri secara baik-baik langsung saya berangkat ke Surabaya kita masuk asabab yang juniornya terus yang seniornya itu itu ada hari kiswantoro hari kiswantoro ya ya terus Hana ping mustakim Mas Jaya termasuk Pak Jayat ya Afib Subarka itu Toyo Aryono itu latihnya sama satu lapangan sama saya itu kan asabab dulu kan tim Galatama sama yang itu dengan di segan Iya saya itu ketemu terus dari malah ke diri tuh aku yuk diri calon istri ke diri ya masih iya bisa kiri ngobrol 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 sering ketemu pertama kali ketemu di situ di asabab iya jadi asen pelatih kapten pemain pengangkap masih ya Iya itu sama Bang ngayik dulu di situ Hai itulah kita belajar ngobrol terus belajar banyak dikasih nasihat masukan orangnya nggak macem-macem orangnya saya lurus-macem tapi bisa ketawa sama saya dan sekarang pun dia sering latihan di beda ini oh gitu Iya sama saya guyon cuman itu iya setiap hari dia datang di beda itu kan dekat rumahnya kan permata biru berarti yang membawa sampaian ke Persik tahun 2023 juga 23 maksudnya 2003 itu Pak Jaya iya Pak Jaya Mas Jaya itu asisten pelatih danurik kita di Arima tahun 2002 satu musim Persik promosi dirisi utama Hai Mas Jaya Hai balik ke diri ya ada langsung pegang kendali Mas Jaya ke diri ke diri ke diri Hai nah bosnya semua gerbang satu gerbang diangkat semua itu Mas Jaya itu pernah jadi asisten pelatih danurik kita di Arima Oh 2002 2002 2002 2002 2002 saya punya 2000 Hai 2003 nya tetap danurik kita yang pegang arema saya pegang diri ke diri juara yang juara itu ya dan posisi Bekir apakah sudah sejak lama atau memang baru dipersik ke diri menemukan posisi Bekir di arema juga pikir waktu itu atau sebenarnya sepulsi satu striker 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 bener jaman Tarkam itu ya mulai divisi Tarkam divisi dua dari satu tahun 98 di arema itu striker waktu di arema tahun 2001 pelatih danurik kita itu posisi Bekir kan dua satu kartu merah waktu itu Iya tahu satu karakter merah Donnie Soehirman sama satunya nanti bus Aris tulis putih Oh masari hari akhirnya dan kita bilang kisim playunibah terkisah wawancarigi coba begini itu mas barang dulu pasti striker itu striker mah Iya segera tiga waktu saya sudah menyatak berapa gol itu wah lupa itu banyak fisiki striker paling lincah sering ke sepuluh imus di maswa jurus iya itu was striker lalu sikit ya wajilin musik gede-gede lho murid duang temui boleh tapi ya enggak emosi enggak mahal ya Wiss itu memang resiko seorang striker tugas menangis Halo striker itu enggak pakai balik ke pindah ke baik kiri 2001 karena tadi ya tidak ada posisi yang posisi dan yang bisa kiri kan saya memang tidak sebenarnya enggak benar sama-sama ini kanan kiri sama bisa semuanya Iya terus dari lawan saya langsung ini lawan Makassar itu sampai sekarang terus bahkan Haji Santoso dulu kan dibekiri 2002 kalah saingan sama saya Haji diakhir ke gelandang ke gelandang kalah sama Susanto akhirnya pensiun deh jadi Anu cali lisensi pelatih itu ya putunya masih ada dua jantung saya akhirnya kemanapun selalu berkiri berkiri serat sampai baik-baik saja ini harapan untuk bersih kediri Mas ini kan sudah eksisi lihat satu bagaimana kedepannya kan sekarang sepak bola beda ya mungkin dengan eranya Mas awan semakin modern dan saya sudah semakin ketat apalagi dengan regulasi yang enam pemain asing itu ini harapannya untuk bersih berdiri apa Mas untuk walaupun secara pribadi sih mungkin kebanyakan semua orang untuk semoga itu tambah baik tambah bagus dan untuk mempertahankan itu yang sangat sulit apalagi ini Liga 1 ini persaingan ketat sangat ketat sekali terpleset mau naik lagi sepertinya jauh jadi ya mungkin ya Hai gimana ya Oke lagi cari-cari pemain yang pas karakter dengan bersih manajemen pelatih bisa menyatu sama pemain injau lah bisa seperti keluarga dianggap seperti keluarga di satu makan satu enggak makan kan enggak enak enggak makan semua makan makan semua Insya Allah nanti bahwa tumbuh apa aja persaudaraan orang atau keluarganya semakin kerat mungkin ambil Mg semoga lebih baiklah stadion ini bagaimana nih untuk infrastrukturnya Apakah perlu ini peringkatan lagi tadi sangat perlu stadion apalagi itu VIP nya di level 31 ya apalagi kalah sama yang utama pilih di bawah mereka sekarang PT LIB dan PSC sudah pasti mulai ketat untuk meningkatkan standar-standar kualitas dari stadion itu harusnya pihak Pemkot juga cepat turun tangan mau enggak mau kan persik di wilayah kota kediri baik buruknya persik akan menyangkut juga sama kota kediri Pemkot juga wali kotanya juga kabupaten itu sudah membangun ini ditaruhkan itu sebenarnya banyak-banyak teman-teman kapan ke wali kotanya gaya dandani stadion enggak usah bangun dandani stadion ini banyak yang temen-teman itu kabupaten sudah membangun ini mumpung ini sudah ada stadion kapan berbaiki itu aja dan ditingkatkan lah ya karena itu juga pasti efeknya kemasyarakat ekonomi akan meningkat juga oke mas teman terima kasih ini obrolan yang sangat menarik dan semoga persik semakin baik dan ini menjadi kebanggaan lebih berprestasi lagi terima kasih mas teman-teman hai 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 Terima kasih.